Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Luar biasa, Ibunda Muhammad Fardana tak main-main berikan pabrik butik terbesar se-Indonesia pada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tengah bahagia menikmati peran barunya akan jadi calon istri setelah resmi di Persunting Letu Muhammad Fardana. Tunangan baru artis cantik kelahiran tanggal 20 Juni tahun 1992 ini mendapatkan hadiah pabrik butik terbesar se-Indonesia dari calon mertuanya. Tepat hari ini mertua tercintanya memberikan butik untuk Ayu Ting Ting. Manisnya kebersamaan Ayu Ting Ting dengan keluarga sang calon suami sukses disorot lantaran terlihat sangat dekat dan disayang. Penasaran seperti apa ikuti terus momen Ayu Ting Ting dapat kejutan dari ibu mertuanya. Ayu Ting Ting sangat merasa bahagia, tidak heran saat momen hari ini sang artis mendapat kejutan istimewa dari ibu mertuanya. Tepat siang ini mertua Ayu Ting Ting resmi memberikan pabrik butik. Seperti inilah kejutan yang diberikan ibu Muhammad Fardana untuk Ayu Ting Ting yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya. Disayang keluarga calon suami, Ayu Ting Ting akan menjadi calon menantu ibu dari seorang prajurit TNI. Ayu Ting Ting terlihat sangat disayang ibu Muhammad Fardana. Pada momen dalam peresmian butik hari ini dia pun menerima pelukan hangat dari keluarga calon suaminya yang sukses bikin haru. Bak anak sendiri, sebelum resmi menikah dengan Muhammad Fardana kehadiran Ayu Ting Ting memang diterima baik keluarga sang calon suami. Tak heran jika keduanya nanti setelah menikah hubungan Ayu Ting Ting dengan mertuanya semakin dekat. Berada di tengah-tengah keluarga calon suami, kebersamaan mereka tanpa jarak lainnya anak sendiri. Seperti inilah manisnya mertua Ayu Ting Ting yang turut bahagia melihat menantunya dikasih kejutan pabrik butik. Semakin bahagia disebut beruntung memiliki mertua yang baik Ayu Ting Ting terlihat begitu bahagia seperti dalam momen ini. Senyuman manis tak lepas dari wajahnya saat peresmian pabrik butik dan mendapat kejutan mewah melalui akun media sosialnya. Artis pelantun lagu Sambalado ini pun kerap mengunggah kebersamaan dengan calon suami dan keluarga tercintanya. Penuh kehangatan, sejumlah momen kebersamaan Ayu Ting Ting dengan keluarga sang calon suami memang terabadikan begitu hangat. Bahkan Ayu Ting Ting menghabiskan waktu dengan ibu mertuanya mulai dari jalan-jalan hingga nonton liburan. Sementara itu seperti inilah momen kebersamaan Ayu Ting Ting dan keluarga calon suami di acara peresmian butik terbesarnya. Ia pun mendapat banyak doa baik bahkan dari rekan selebriti sahabat dan penggemarnya. Kabar selanjutnya, belakangan ini nama Ayu Ting Ting masih ramai menjadi perbincangan. Apalagi usai dirinya resmi dilamar oleh pujaan hatinya, Muhammad Fardana. Oleh karena itu, video yang memperlihatkan dirinya kerap muncul di beberapa media sosial. Salah satunya ketika momen dirinya diajak berfoto oleh tetangganya. Kala itu Ayu Ting Ting baru saja membeli serentengan sabun cuci cair. Benefit tinggal di depok ketemu si teteh beli gentel gen di warung, tulis pemilik akun tiktok et.amagocci, dikutip Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Dalam unggahan video itu, tampak Ayu Ting Ting yang memakai duster sambil menyelempangan rentengan sabun cuci cair di pundaknya. Saat hendak berjalan pulang ia dicegat oleh seorang tetangganya yang hendak meminta foto. Tentu saja ajakan itu disambut hangat oleh Ayu Ting Ting. Ia juga menyapa para tetangganya yang ia temui sepanjang jalan. Unggahan itu lantas menarik perhatian warganet untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Mau dong tetanggaan sama Ayu Ting Ting juga, komentar seorang warganet. Ayu mah orangnya ramah pernah ketemu di Bali asli cantik banget, pujar warganet lain. Ada juga warganet yang membandingkan sikap Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina ketika dimintai foto dengan penggemarnya. Ayu mah ramah dengan siapa saja. Kalau Nagita kan pilih. Pasti bedalah dengan orang yang emang tulus dari hati ikhlas baiknya oke ayu lah, tulis komentar seorang warganet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.